Terima kasih. 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 oleh pertimbangan hukum yang mendasari pada ketentuan hukum pidana dan acara pidana yang berlaku bahwa JPU menilai pandangan penasihat hukum yang menyatakan bahwa putusan diambil dari peladian yang sesat baik sesat fakta ataupun sesat tentang hukumnya, hal ini merupakan alasan yang mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya bahwa JPU menilai tidak ada penafsiran hakim atas peraturan perundanaannya bertentangan dengan kehendak pembuat undang-undang bahwa di dalam memori peninjuan kembali, pemohon peninjuan kembali penasihat hukum mendalikan beberapa alasan yang dikemukakan kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata untuk peninjuan kembali hal hal demikian akan kami bantah sebagai berikut C. alasan kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata 1. putusan majelis hakim sesat hukum akibat dualisme laporan pidana atas nama Rudiana 2. putusan majelis hakim sesat hukum karena menghukum terdakwa yang sebelumnya melalui penetapan tersaka yang tidak sah JPU membantah dari-dari tersebut dengan alasan sebagai berikut Terhadap dualisme laporan polisi nomor RP-448 Cerebon Kota dan laporan polisi RP-953 tanggal 31 Agustus 2015 tidak menimbulkan kejanggalan karena peristiwa pidananya telah dapat dibuktikan sesuai dengan kebenaran materi Berkaitan dengan pendapat alasan pemohon peninjuan kembali yang mengatakan terjadi kehilafan majelis hakim atas dualisme laporan dan menetapkan tersangka yang tidak sah adalah tidak benar dan keberatan pemohon peninjuan kembali tersebut masuk ranah hukum pra-peradilan berdasarkan pasal 77 Kuhab Junto putusan MK Republik Indonesia nomor 21 2014 seharusnya pemohon peninjuan kembali dapat membendakan mana yang menjadi ruang lingkup pra-peradilan dan ruang lingkup peninjuan kembali Putusan diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang melanggar Miranda Rule atau Miranda Warning Persipal bahwa dalih dari pemohon peninjuan kembali tidak perlu kami tanggapi mengingat apa yang menjadi dalih dari pemohon adalah tahap penyidikan pada tahap pemeriksaan di persidangan terpidana pemohon peninjuan kembali telah didampingi oleh penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1 Kuhab terkait jurisprudensi makamah agung yang dimasuk oleh pemohon peninjuan kembali hanya berlaku pada tahap penyidikan dan penuntutan sehingga tidak membatalkan atau tidak mengesahkan berita cara pemeriksaan pada tahap penyidikan atau penuntutan yang tidak didampingi penasihat hukum bahwa perkara aku pada saat di tahap pemeriksaan di persidangan terpidana telah didampingi penasihat hukumnya sehingga menimbulkan keyakinan Majelis Hakim dalam pemutus perkara aku bahwa argumentasi dan spekulasi pemohon peninjuan kembali tidak berdasar hukum dan mengada-ngada karena hanya mempelajari perkara tidak secara utuh guna mendapatkan fakta hukum yang tidak sesat dan cacat sudah seharusnya pemohon peninjuan kembali memaknai perkara ini secara utuh dan tidak sepotong-sepotong karena fakta hukumnya dalam perkara aku tidak hanya pemenuhan yang telah ditegakkan di dalam penahan perkara ini tetapi segala bentuk hak-hak asasi pemohon peninjuan kembali telah dipenuhi sebagaimana mulai dari awal penanganan perkara aku harus memegang asas peraduga tak bersalah begitu juga dengan proses akhir penanganan perkara segala hak-hak yang ditentukan di dalam kuhab telah diberikan kepada pemohon peninjuan kembali tersirat di dalam putusan perkara aku fakta dalam persidangan pemohon peninjuan kembali menggunakan haknya untuk tidak menunjuk penasihat hukum namun dalam proses jalannya peradilan tersebut pemohon peninjuan kembali memutuskan kembali untuk menggunakan haknya dalam memilih sendiri penasihat hukum agar mendampingi mereka menghadapi jalannya persidangan perkara aku atau memberikan bantuan hukum di persidangan hal ini menunjukkan bahwa pemohon peninjuan kembali diberikan kesempatan seluas-luasnya ataupun dalam keadaan yang bebas atau setara dalam menjalankan hak asasinya sebagai manusia berhadapan dengan hukum sehingga dari pemohon peninjuan kembali haruslah ditolak sebagaimana dalam jurisprudensi makam agung Republik Indonesia dalam putusan nomor 264 tanggal 4 Mei saat masa penyidikan pemohon peninjuan kembali tidak menunjuk penasihat hukum akan tetapi persidangan tetap harus berjalan art tersebut bukan termasuk dalam ruang ringkup peninjuan kembali majelis hakim melakukan kekeliuran yang nyata karena putusan diambil berdasarkan pertimbangan yang melanggar asas hukum dan norma hukum bahwa dari pemohon peninjuan kembali mendapat kekerasan fisik dari penyidik penyataan tersebut tidak berdasar hukum semestinya terpidana dapat membutihkan kekerasan fisik tersebut dengan hasil visum dan keterangan tersebut juga bertentangan dengan pernyataan saksi sakatatal yang membenarkan keterangan saksi verbalisan atas nama saksi Dodi berdasarkan putusan nomor 4 PIT B tanggal 26 Mei 2017 keberatan pemohon peninjuan kembali tersebut masuk ranah hukum prapradian berdasarkan pasal 77 KUHAP contoh putusan MK RI 21 2014 jika setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hasil saksi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata prapradilan dan tidak menjadi alasan pemohon peninjuan kembali semestinya pemohon dapat membedakan mana yang menjadi ruang lingkup prapradian dan ruang lingkup peninjuan kembali kemudian segala narasi dan asumsi yang dibangun oleh pemohon peninjuan kembali kembali berkaitan dengan majelis hakim dalam memutus perkara AKUHAP memakai praktek inkustioir tidak berdasar hukum dan mengadang-adang karena fakta hukumnya praktek-peradilan yang diterapkan oleh majelis hakim dalam perkara AKUHAP telah menggunakan praktek akustioir dan menerapkan dua proses model yang meneritik beratkan pada pemenuhan hak-hak individu yang berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap bowonan penguasa dalam proses pidana yang harus dapat diawasi dan dikendalikan oleh hak asasi manusia pemohon peninjuan kembali sebagaimana dalam perkara AKUHAP mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat banding telah mendapatkan bantuan pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan persidangan tidak diberikan pertanyaan yang sifatnya menjerat selanjutnya setiap orang dapat menghadiri dan menyaksikan jalannya pemeriksaan di persidangan selain itu terdakwa bebas mencabut keterangan-keterangan yang pernah ia dikemukakan di luar sidang terdakwa juga memiliki hak yang sama nilainya dengan penutup umum sedangkan majelis hakim berada di atas kedua pilah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku sebagai realisasi prinsip di pengadilan sesuai amanat di dalam pasal 52 sampai dengan pasal 65 KUHAP terdapat kesesatan fakta, kesesatan hukum dan penafsiran hakim yang tidak sesuai dengan kehendak-hendak pembuat undang-undang terhadap pasal 162 ayat 2 KUHAP bahwa keterangan saksi diadir suantai yang dibacakan di muka persidangan di bawah sumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 dan keterangan saksi api yang juga dibacakan di muka persidangan di bawah sumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 para pihak tidak keberatan singgal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 162 KUHAP bahwa selain itu para saksi juga telah dilakukan pemegang secara patut sebanyak 3 kali pasal 162 ayat 1 KUHAP jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena kehlangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara maka keterangan yang diberikannya itu dibacakan pasal 162 ayat 2 KUHAP jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang dalam hal ini tidak terdapat kesesatan fakta kesesatan hukum dan penafsiran majelis hakim telah sesuai dengan kehendak pembuatan undang-undang terhadap pasal 162 ayat 2 KUHAP bahwa terhadap keterangan saksi di tingkat penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang putusan sesat fakta akibat majelis hakim mengabaikan hak-hak prosedur human pemohon peninjuan kembali guna diperiksa dan diadilis sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku bahwa dalil dari pemohon peninjuan kembali tidak perlu kami tanggapi karena dalil yang dimohonkan masuk dalam ruang lingkup proses penyelidikan dan penyelidikan mengingat perkara ini sudah diperiksa di pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dalil pemohon peninjuan kembali yang menyatakan putusan sesat fakta tidak berdasar secara hukum dalam pertimbangan hukum terdapat kekhilafan peninjuan hakim atau keliruan yang nyata karena didalamnya terdapat ala bukti keterang saksi yang saling bertentangan bahwa dalam putusan aku majelis hakim dalam memutus perkara didasarkan kebenaran yurdis atas perbuatan mati pemohon peninjuan kembali jika dikaitkan dengan dalil pemohon peninjuan kembali yang didasarkan hanya sebatas membahas terkait perbedaan keterang saksi yang menjelaskan masalah pakaian itu bukan merupakan ruang lingkup pembuktian material perbuatan peninjuan kembali sehingga menurut termohon pendapat pemohon peninjuan kembali tersebut yang menganggap ini sebuah khilafan majelis hakim tidak beralasan secara hukum dilanjut majelis hakim menarik belum dilanjutkan Pak Sudirman masih kuat untuk duduk kalau tidak kuat boleh istirahat dulu ya walaupun saudara Pak Sudirman tidak di ruang sidang kan ada tim penasihat hukumnya ya dibawa ke ruang kesekatan aja Bu begitu ya termohon jadi pemohon Sudirman ini ada gangguan di tulang belakangnya kita lanjut tanpa keadaan pemohon keberatan Pak Sudara begitu ya dari tim ya silahkan dilanjutkan Pak silahkan dilanjutkan selamat majelis hakim melakukan kekhilafan karena menyatakan perkara aku adalah pembunuhan dan pemberkosaan hanya saksi yang berita acara penyumpahan dalam penyidikannya tidak dilampirkan dalam berkas perkara bahwa alasan pemohon peninjuan kembali tersebut tidak berdasar karena berita acara sumpah terhadap saksi Aib dan saksi Didi Riswanto telah terlampir dalam berkas perkara agung bahwa penuntut umum telah memanggil secara sah dan patut terhadap saksi Aib dan saksi Didi Riswanto tetapi para saksi tersebut tidak hadir di persidangan kemudian penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk keterangan saksi Aib dan saksi Didi Riswanto dibacakan di persidangan mengingat keterangan saksi-saksi tersebut pada tahap penyidikan telah dilakukan penyumpahan atas dasar pasal 162 ayat 2 KUHAP majelis hakim telah menawarkan kepada penasihat hukum dan terdakwa terkait permohonan penuntut umum tersebut penasihat hukum dan terdakwa tidak keberatan bahwa dalil pemohon peninjuan kembali tersebut tidak beralasan secara hukum 9. Putusan majelis hakim sesat fakta atau dwelling fate dan sesat hukum yang menyebabkan error in persona akibat penyelidikan ilegal dan penyidikannya tanpa SCI atau Scientific Crime Investigation bahwa pemohon peninjuan kembali mempermasalahkan putusan majelis hakim sesat fakta dan sesat hukum sehingga berakibat error in persona mengakibatkan penyelidikan ilegal adalah merupakan dalil dan alasan yang keliru tidak benar dan tidak berdasarkan hukum hal tersebut disebabkan karena seluruh materi keberatan pemohon peninjuan kembali sebenarnya telah diberikan hak-haknya dan kesempatan yang cukup melalui tim penasihat hukumnya masing-masing baik di tingkat penyelidikan, penuntutan maupun proses persidangan bahwa materi keberatan dan dalil-dalil yang disampaikan tersebut sebenarnya kami ingatkan kembali telah diuji di ruang lingkup praberadilan sehingga putusan majelis hakim mengenai perbuatan pemohon peninjuan kembali tersebut telah diputus melakukan perbuatan yang didakwakan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam putusannya sesuai ketentuan pasal 184, jungto pasal 185 ayat 4, dan ayat 6 buhab bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan yang diolehkan secara jelas cermat dan lengkap dalam putusan majelis hakim maka sudah benar bahwa pemohon peninjuan kembali adalah pelakunya sehingga tidak terjadi error in persona hal ini bisa dibuktikan bahwa ternyata pemohon peninjuan kembali adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah didakwakan pemohon peninjuan kembali sewaktu diperiksa di depan persidangan pengadilan negeri Cirebon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan pemohon peninjuan kembali dapat memberikan keterangan dengan baik dan lancar bahwa pemohon peninjuan kembali juga mempermasalahkan adanya pertantangan antara visum et repertum nomor 170 dan seterusnya yang diambil dari rekam medis hasil pemeriksaan korban M. Risky Rudiana tanggal 27 Agustus 2016 dengan visum et repertum nomor ver 77 dan seterusnya yang dihasilkan dari hasil autopsi tanggal 6 September 2016 dimana pada visum et repertum nomor 170 garing ver RSUDGJ dan seterusnya dan nomor 190 garing ver RSUDGJ dan seterusnya tersebut tidak disebutkan ada patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang sementara pada visum et repertum nomor ver 77 dan seterusnya terdapat patah tulang atap akibat trauma tumpul hal ini mengandung kecurigaan dan fakta yang tidak benar yang isinya dipaksakan sesuai keterangan tersangka bahwa terkait ini ternyata pemohon peninjuan kembali tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca suatu keputusan pengadilan oleh karena sebenarnya terkait hasil visum et repertum nomor 170 garing ver RSUDGJ dan seterusnya visum et repertum nomor ver 77 dan seterusnya nomor 170 dan nomor 190 ver RSUDGJ dan seterusnya tersebut faktanya tidak terjadi pergantangan akan tetapi justru saling melengkapi guna dijadikan dasar pembuktian perkara AKO dan sudah dijadikan pertimbangan yang lengkap oleh Majelis Hakim dalam putusannya tersebut pada alaman 91 sampai dengan alaman 93 serta halaman 123 pada putusan peninjuan kembali terbena Hadi dan kawan-kawan oleh karena itu jika ternyata alasan-alasan maupun dari pemohon peninjuan kembali tersebut diulangi kembali dan dijadikan alasan kembali adanya kekilauan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah sangat keliru dan tidak tepat karena tidak sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP untuk dijadikan dasar dalam alasan-alasan permohonan peninjuan kembali perkara AKO dan sudah seharusnya ditolak 10. Putusan Majelis Hakim sesat fakta karena menerapkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan perencana tanpa didukung oleh alat bukti dan pertimbangan hukum yang memadai bahwa dalil pemohon peninjuan kembali yang menyatakan Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan perencana tidak didukung alat bukti dan pertimbangan yang memadai yang hanya didasarkan pada pertimbangan putusan halaman 127 paragraf ke-2 dan pertimbangan putusan halaman 128 paragraf ke-4 dalam hal ini ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh para tim penasih hukum pemohon peninjuan kembali hanyalah membaca putusan sifatnya sepotong-potong dan tidak lengkap padahal pertimbangan Majelis Hakim dalam hal mempertimbangkan unsur khususnya perencanaan maupun unsur pokok terbuktinya pasal 340 KUHP tersebut tidak hanya mengandalkan keterangan pemohon peninjuan kembali pemohon peninjuan kembali semata akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim dalam membuktikan pembunuhan perencana tersebut didasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan yang sesuai ketentan pasal 184 KUHP dan didukung pula barang bukti yang diperoleh di persidangan bahwa ternyata tim penasih hukum pemohon peninjuan kembali tidak membaca secara teliti dan utuh berkait pertimbangan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yakni pada halaman 114 sampai dengan halaman 123 yang berkaitan dengan fakta hukum di persidangan tentang bagaimana adanya perencanaan bagaimana adanya permepakatan termasuk cara melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh pemohon peninjuan kembali sedangkan pada halaman 124 sampai dengan halaman 128 Majelis Hakim cukup lengkap mempertimbangkan unsur perencanaan dengan cara membuktikan adanya tindakan-tindakan persiapan yang telah dilakukan oleh pemohon sehingga Majelis Hakim menjadi yakin dan memutuskan pemohon peninjuan kembali adalah pelakunya sehingga unsur pokoknya telah terputih secara sah dan meyakinkan Oleh karena itu, dalil pemohon tersebut justru yang sesat dan mengaburkan proses hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara aku yang telah dilakukan oleh pemohon peninjuan kembali Oleh karena itu, alasan-alasan pemohon peninjuan kembali yang mengutip sepotong-potong keputusan digunakan untuk alasan dalam menafsirkan adanya kekilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata adalah keliru tidak tepat dan justru menyesatkan karena tidak sesuai pasal 263 ayat 2 Kuhab sebagai dasar dalam alasan-alasan permohonan peninjuan kembali perkara aku dan harus ditolak 11. Putusan pengadilan didasari oleh sesat fakta pelanggaran administrasi penyidikan dan dugaan rekayasa perkara bahwa berita acara penyidikan dan keterangan lokus delikti yang didasarkan hanya dari keterangan saksi Rudiana saksi Suroto, saksi Supardi, saksi Suja saksi Dodi Irwanto dan saksi Gugun Gumelar kemudian telah dijadikan alasan dan dalil oleh pemohon peninjuan kembali bahwa putusan pengadilan tersebut didasari oleh sesat fakta pelanggaran administrasi penyidikan dan dugaan rekayasa perkara bahwa menurut termohon dalil dan materi alasan pemohon peninjuan kembali yang disampaikan oleh tim penasihat hukumnya tersebut hanya mempermasalahkan sah tidaknya proses penyidikan yang sudah pernah diberikan kesempatan kepada pemohon peninjuan kembali dalam materi pra-peradilan Oleh sebab itu, dalil tersebut tidak perlu kami tanggapi dan harus ditolak karena tidak masuk alasan-alasan peninjuan kembali dalam perkara aku 12. Putusan pengadilan didasari oleh sesat fakta dugaan rekayasa perkara lalu lintas menjadi perkara pembunuhan dan pemerkosaan bahwa menurut alasan pemohon peninjuan kembali tersebut dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri Cirebon nomor 4 garis miring PITB garis miring 2017 garis miring PN Cirebon terdapat kekhilafan majelis hakim atau kekeliruan yang nyata khususnya dalam mencermati adanya fakta hukum kecelakaan lalu lintas yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Dr. Ihda Silva saksi Wasnadi, orang tua korban Pina Dewi Arsita saksi Rudiana, saksi Taufik, dan saksi Yudo bahwa dari keterangan para saksi tersebut tim penasihat hukum memohon peninjuan kembali telah menyampaikan sendiri dalam membaca dan mencermati pertimbangan hukum dalam keterangan saksi Dr. Ihda Silva saksi Wasnadi, orang tua korban Pina Dewi Arsita saksi Rudiana, saksi Taufik, dan saksi Yudo yang keterangannya berdiri sendiri-sendiri tanpa didasarkan dan didukung alat bukti lainnya sehingga pemohon peninjuan kembali menyimpulkan terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas sedangkan fakta-fakta hukum dalam pertimbangan majelis hakim pengalian negeri Cirebon berdasarkan alat bukti yang cukup dan didasarkan oleh keyakinan hakim yang telah terjadi adalah pemohon sebagai pelaku yang telah dapat dibuktikan dan telah pula diuji kebenarannya sampai dengan tingkat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa oleh karena itu sangatlah keliru jika pemohon peninjuan kembali mendalilkan terkait adanya peristiwa kecelakaan tunggal terhadap korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Pina Dewi Arsita telah disimpulkan karena berdasarkan keterangan saksi Haryadi keterangan saksi M. Ismail dan keterangan saksi Purnomo yang akan diterangkan di persedangan peninjuan kembali dan oleh karena itu haruslah ditolak karena keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana diisarakan dalam ketentuan Pasal 1 Putir 27 Kuhab, Junto Pasal 184, Junto Pasal 185 Kuhab sehingga kesimpulan dalil-dalil pemohon peninjuan kembali telah terjadi dukaan kuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tunggal yang menyebabkan kematian korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Pina Dewi Arsita adalah tidak rasional karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persedangan dengan demikian dalil-dalil permohonan peninjuan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena tidak ada kekilafan hakim atau tidak terdapat suatu kekeliruan yang nyata yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputus dalam persedangan oleh Majelis Hakim Peninjuan Kembali sehingga permohonan peninjuan kembali sudah sepatutnya ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjuan kembali tersebut tetap berlaku 13. Putusan Majelis Hakim sesat hukum karena Majelis Hakim tidak cermat memverifikasi berkas perkara yang dijadikan salah satu dasar menghukum terdakwa bahwa alasan permohon peninjuan kembali dalam dalilnya putusan Majelis Hakim sesat hukum karena Majelis Hakim tidak cermat memverifikasi berkas perkara yang dijadikan salah satu dasar menghukum terdakwa adalah tidak berdasar alasan hukum karena Majelis Hakim dalam perkara AKU dalam menjatuhkan pidana kepada terpidana telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang diperoleh dari keyakinan Majelis Hakim bahwa benar-benar terjadinya suatu tindak pidana hal tersebut berdasar pada pasal 183 KUHAP bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara AKU tidak semata-mata didasarkan pada berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan namun Majelis Hakim dalam memutus perkara AKU didasarkan dengan alat bukti yang bersesuaian yang terungkap di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 185 KUHAP 14. Kekilauan Hakim atau suatu kekelirannya nyata dalam memutuskan pembunuhan perencana bahwa dalil dari pemohon peninjuan kembali yang menjimpulkan Majelis Hakim memutus perkara pembunuhan perencana hanya didukung oleh satu alat bukti saja dan hanya pembenaran keterangasasi verbalisan yang hanya dititikberatkan pada aspek prosedural bukan pada aspek substansial dalil tersebut tidak berdasar karena pemohon peninjuan kembali hanya mengutip sebagian kecil dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim semestinya pemohon peninjuan kembali dapat memahami dan mencermati secara utuh putusan AKU bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim dalam memutus perkara AKU tidak hanya mempertimbangkan satu alat bukti saja tetapi alat bukti yang saling bersesuaian dan Majelis Hakim dalam memutus perkara sesuai dengan keyakinan Hakim tanpa dipengaruhi oleh siapapun bahwa dalil pemohon peninjuan kembali yang menyatakan Dhani DPO adalah fiktif yang dijadikan salah satu pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah tidak benar dan mengada-ada karena itu hanya persifat penyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dalam putusan AKU tersebut dari keterangan saksi-saksi di persedangan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Dhani DPO itu fiktif bahwa terkait dengan dalil pemohon peninjuan kembali dalam perkara AKU yang mempermasalahkan alasan pengajuan peninjuan kembali sebagaimana disebutkan oleh pemohon peninjuan kembali adalah sesuatu yang mengada-ada maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai suatu kebenaran hal tersebut sebagaimana kasus permohonan peninjuan kembali yang diputus oleh Mahkamah Agung di mana Hakim peninjuan kembali memutus dengan menolak permohonan peninjuan kembali diantaranya putusan Freddy Budiman alias Budi bin Haji Nanang Hidayat No. 145 PK-Pitsus 2016 tanggal 4 Mei 2018 pada halaman 80 menimbang bahwa alasan peninjuan kembali dari pemohon adanya kehilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judek faksi dan judek yuris tidak pula dapat dibenarkan sebab putusan judek faksi dan judek yuris tersebut telah dengan tepat dan benar dalam putusan judek faksi dan judek yuris bahwa alasan peninjuan kembali dari pemohon peninjuan kembali atau terpidana adanya kekilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan judek faksi dan judek yuris tidak pula dapat dibenarkan sebab dalam putusan judek faksi dan judek yuris telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa pemohon peninjuan kembali atau terpidana terputih serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer pasal 114 ayat 2 juntur pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menimbang bahwa karena alasan peninjuan kembali dari pemohon peninjuan kembali atau terpidana tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat 2 dan 3 kuhab maka berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 kuruf A kuhab permohonan peninjuan kembali dari pemohon peninjuan kembali atau terpidana harus ditolak dan menetapkan putusan yang dimohonkan peninjuan kembali tetap berlaku putusan Ahmad Huseri alias Heri bin Atmo nomor 264 TK dari Smiring Pitsus 2017 tanggal 4 Mei 2018 halaman 4 sampai 5 bahwa alasan peninjuan kembali yang diajukan pemohon peninjuan kembali atau terpidana tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan pengadaian negeri bukan baru yang dimohonkan peninjuan kembali oleh pemohon peninjuan kembali atau terpidana tidak ternyata mengandung keskilapan atau kekeliruan yang nyata sebab apa yang diungkapkan oleh pemohon peninjuan kembali atau terpidana sebagai alasan peninjuan kembali hanyalah pendapat pemohon peninjuan kembali atau terpidana yang berbeda persepsi dengan pertimbangan masjid sakim pengadaian negeri bukan baru alasan pemohon peninjuan kembali atau terpidana yang tidak didampingi oleh penasihat hukum pada tingkat penyidikan dan alasan pemohon peninjuan kembali dapat direhabilitasi bukan lagi merupakan alasan peninjuan kembali bahwa ternyata dalam pemeriksaan perkara aku kepada terdakwa telah ditanyakan apakah didampingi oleh penasihat hukum dan jika tidak menunjuk sendiri maka akan ditunjuk oleh majelis sakim akan tetapi tercatat dalam berita acara persidangan bahwa terdakwa akan menghadapi sendiri bahwa ternyata tindakan penangkapan dan pengelidahan telah dilakukan sesuai prosedur takipulah tempat atau lokasi penangkapan dapat saja berbeda yang utama harus dipenuhi adalah tentang syarat dan prosedur penangkapan dan pengelidahan sesuai dengan aturan kitab undang-undang hukum acara bidana menimbang bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjuan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 E2 A, B, dan C KUHAP dilanjutkan D, Gerasi yang dilakukan pemohon peninjauan kembali 1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002 Junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang Gerasi adalah mengatur tentang pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah jatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berkenaan dengan putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 193 garing seterusnya tanggal 1 Agustus 2017 Junto putusan pengadilan negeri Cirebon nomor 4 garing fitpe garing seterusnya tanggal 26 Mei 2017 telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002 Junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang Gerasi yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap adalah 1. Putusan pengadilan tinggal pertama yang tidak diajukan Bandung dan Kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam hukum acara pidana 2. Putusan pengadilan tingkat Bandung yang tidak diajukan Kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang hukum acara pidana atau 3. Putusan Kasasi bahwa mempadomani ketentuan atau definisi berkenaan dengan putusan pengadilan yang telah merupakan kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002 Junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang Gerasi jika dihubungkan dengan berkara akwo, jaksa penuntut umum kemudian melaksanakan putusan hakim yang berkuatan hukum tetap 3. Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terpidara dapat mengajukan Gerasi kepada Presiden Republik Indonesia Gerasi atau pengampunan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan pengampunan dan atau menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 4. Bahwa putusan pengadilan Negeri Cerebon nomor 4 garing Fitbe garing seterusnya tanggal 26 Mei 2017 Junto Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 garing seterusnya tanggal 1 Agus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cerebon yang telah melaksanakan putusan tertanggal 20 Desember 2017 dan terpidara telah menantangkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan tertanggal 18 Desember 2017 tersebut tanpa ada paksaan diketahui penuntut umum dan kepala Lembaga Permasaran Kelas 1 Cerebon 5. Bahwa Gerasi atau pengampunan diberikan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan pengampunan dan atau menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 6. Bahwa pemberian Gerasi tersebut harus dilakukan secara tepat untuk capanya kepastian hukum, keadilan, dan pertimbangan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2002 jumto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2002 tentang Gerasi yang berbunyi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbinanan dapat mengajukan permohonan Gerasi kepada Presiden bahwa berdasarkan ketentuan tersebut faktanya pemohon peninjauan kembali dalam perkara akwo telah mengajukan Gerasi dan telah ditolak oleh Presiden Republik Indonesia 9. Bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengajukan permohonan Gerasi atau pengampunan tertanggal 24 Juni 2019 kepada Presiden Republik Indonesia melalui lembaga permasyaratan kelas 1 Cerbon yang pada pokoknya permohonannya sebagai berikut bahwa terpidana menyadari dan menyesali perbuatannya yang mengakibatkan peneritaan bagi keluarga korban maupun keluarga terpidana sendiri dan atas bentuk penyelesaian terpidana sanggup mengikuti pembinaan di lembaga permasyaratan kelas 1 Cerbon permohonan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tersebut sangat bertentangan dengan dal-dal-dal dari permohonan dari pemohon peninjauan kembali yaitu terpidana yang dimana tidak mengakui perbuatannya dan terpidana bukan pelakunya serta menganggap putusan pengadilan yang mempunyai kewakatan hukum tetap adalah sesat fakta dan sesat hukum pengajuan gerasi terpidana atau pemohon peninjauan kembali 1 tanggal 24 Juni 2019 terpidana Sudirman min surat mengajukan gerasi kepada Presiden Republik Indonesia yang melalui kalapas kelas 1 Cerbon yang isinya berdasarkan putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 2193 garing selesia tanggal 01 Agustus 2017 terkait putusan pidana seumur hidup telah menjalani pidana di lembaga permasyaratan kelas 1 Cerbon sejak tanggal 2 Juni 2017 alasan mengajukan gerasi pengampunan antara lain menyadari dan menyesali atas perbuatan yang dilakukan terhadap keluarga korban serta bentuk penyesalan mengikuti program pembinaan di lembaga permasyarakatan belum menikah dan ingin membina keluarga guna mendapatkan keturunan yang bisa berguna untuk bangsa dan negara menjadi tulang punggung dalam keluarganya 3 surat keterangan dari Kepala Lembaga Permasyaratan kelas 1 Cerbon tanggal 24 Juni 2019 tentang terpidana Sudirman Bin Suratno benar menjalani pidana dan mengikuti program pembinaan dengan berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran 4 surat Kepala Lembaga Permasyaratan kelas 1 Cerbon tanggal 24 Juni 2019 nomor W.11 DTPAS dan ke-serusnya perihal permohonan gerasi yang ditujuan kepada Ketua Pengalian Negeri Cerbon dan Kepala Presiden Republik Indonesia dengan alasan dan pertimbangan antara lain bahwa narapidana Sudirman Bin Suratno mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan telah menerima putusan yang dijatuhkan sesuai putusan Pengadilan Negeri Cerbon nomor 4 Garing Fit B dan seterusnya tanggal 26 Mei 2017 Junto putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193 Garing Fit dan seterusnya tanggal 1 Agustus 2017 berdasarkan perihal keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 Garing Fit tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 gerasi terpinana Sudirman Bin Suratno karena telah terjatuhi pidana pijara semir hidup melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan rencana dan turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dalam penegakan hukum Hakim adalah aktor utama penegakan hukum law enforcement di pengadilan yang punya peran lebih apabila dibandingkan dengan jaksa penuntut umum dan pengacara pada saat ditegakkan hukum mulai masuk ke wilayah dasing yang senyatanya dan meninggalkan wilayah dasalon yang seharusnya hukum tidak lagi sekedar barisan pasal-pasal mati yang terdapat dalam suatu peraturan penduduk dan anggan tetapi sudah dihidupkan oleh living interpretator nama Hakim upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali merupakan hak terpindanan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu inkrah van gewits dan kiranya bukan merupakan ajang untuk menghindarkan pemindadaan mohon kiranya yang mulia peninjauan kembali dapat melihat fakta-fakta hukum yang telah diperiksa judis faksi tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh kesimpulan terhadap dalil-dalil yang dimohonkan pemohon peninjauan kembali bahwa kejadian yang dialami oleh korban Muhammad Rizky Rodian dan korban PINA Dewi Arsitar tersebut dianggap sebagai jalan lintas hal sebut terbantakan dengan fakta-fakta hukum disini sebagai berikut hasil visum etrepertum nomor ver 77 garis miring ix garis miring 2016 dokpo tanggal 13 Desember 2016 terhadap korban Muhammad Rizky Rodiana alat bukti surat berupa visum etrepertum sebut terungkap di pesudangan dari keterangan ahli Dr. Andri Nurohman SPF yang menjadi pertimbang majelis hakim dalam memutus perkara akwo hasil visum etrepertum ver 76 garis miring ix garis miring 2016 garis miring dokpo tanggal 13 September 2016 terhadap korban korban Vina Dewi Arsita bahwa sekarang hasil visum terhadap korban Vina Dewi Arsita diketahui ada pendarahan aktif yang keluar dari kemaluan yang terhadap korban terhadap korban terhadap korban tidak melihat ada pecahan helm gesekan ban dan jejak rem hal ini menjelaskan fakta tidak ada kecelakaan lalu lintas dipertegas dengan fakta kondisi helm yang masih utuh dan tidak ditemukan gesekan ban dan jejak rem jelas bertentangan dengan kondisi kepala korban yang mengalami luka berat keterasaan situ telah terungkap dalam persidangan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara akwo maka dalih-dalih pemohon penunjian kembali yang menyatakan kejadian sebut kejalanan lalu lintas tidak berdasar cara hukum sehingga apa yang menjadi dalih-dalih pemohon penunjian kembali bukan suatu keadaan baru atau novum dan selayaknya harus ditolak dua pertentangan dalam pelbagai putusan bahwa dalih-dalih pemohon penunjian kembali yang menganggap putusan pengalian negeri nomor tiga tanggal 26 Mei 2017 dan putusan pengalian negeri Cirebon nomor empat tanggal 26 Mei 2017 sebagai putusan yang saling bertentangan yang disebut sangat terkeliru karena antara putusan pengalian negeri Cirebon nomor tiga dan putusan pengalian negeri Cirebon nomor empat adalah fakta yang menyata terungkap dalam persidangan yang saling menguatkan dalam majelis hakim memutus perkara akwo tiga kekhilafan hakim kekhilafan atau keliaran hakim bahwa dalih-dalih pemohon penunjian kembali yang disampaikan dalam pemohon di luar ruang lingkup kekhilafan atau keliaran majelis hakim oleh karena kekhilafan atau keliaran majelis hakim adalah memuat pertimbangan hukum terkait buatan material dan majelis hakim yang memutuskan dalam pertimbangan kebenaran juridis empat keterangan saksi Renaldi Saudara Adi Hari Adi Saudara Ismail Saudara Purnomo Saudara Mega dan Saudari Widi adalah tidak dapat dijadikan realita fakta hukum mengingat keterangan satu sama lain saling bertentangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dikhawatirkan dari ketatangan sebut terdapat logical fallacy atau ketersesatan logika atau satpikir dalam hukum lima bahwa dalam tanggapan atau jawaban memori peninjauan kemarin kami lampirkan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan tertanggal 18 Desember 2017 setelah terangkat oleh terpidana terpidana satu Hadis Saputra alias Bulang bin Kasana terpidana dua Eka Sandi alias Tiwal bin Muarab terpidana tiga Jaya bin Sabdul dan terpidana empat sepuluh alias Kapdul bin Sudadi dua permohonan gerasi dari terpidana kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Lambaga Permasyaratan Kelas I Cirebon masih-masih tanggal 24 Jujudu 2019 tiga keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 G2020 penolakan permohonan gerasi terpidana satu Hadis Saputra terpidana dua Eka Sandi terpidana tiga Jaya terpidana empat Supriyanto tanggal eksekusi telah dilaksana pada tanggal 18.197 berdasarkan surat perintah Pala Jaya Sang Negeri Kota Cirebon nomor print 1528 Juntuh putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 193 tanggal 1 Agustus 2017 atas nama terpidana satu Hadi Saputra alias Bulang bin Kasana dua Eka Sandi alias Tiwal bin Muram Jaya didulangi tiga Jaya alias Kliwon bin Sabdul empat Supriyanto lima Sudirman menjatuhkan pidana panjara masing-masing selama sempur hidup bahwa keterangan pemohon peninjauan kembali pada tahap penyidikan penuntutan dan tahap pemeriksaan sidang sebagai saksi telah menerangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum terjadi tidak pidana bagi dilakukan oleh pemohon peninjauan kembali dan para terpidana lainnya Keterangan dari pemohon peninjauan kembali tersebut telah dipertimbang oleh majelis hakim tingkat pertama tingkat penerit tinggi makamu dan penyekuatan hukum tetap Pemohon peninjauan kembali juga telah melakukan jokongan gerasi yang pada pokoknya menyesali dan mengakui perbuatan setelah pada sidang peninjauan kembali tersenama sah kata-kata pemohon peninjauan kembali tetap berdekat sebagai saksi berkata aku bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengajukan peninjauan kembali pada kesimpulannya minta pemohon peninjauan kembali bukan melakukan pidana pembunuhan dan perkosaan hal tersebut dapat diriputan secara hukum karena sikap pemohon peninjauan dapat dianggap pemeriksaan hukum dan sangat bertentangan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga dikhawatirkan keterangan-keterangan yang berubah-berubah dapat menimbulkan kesesatan logika atau susat fikir dalam hukum bahwa sikap dari pemohon peninjauan kembali dalam menyampaikan keterangan berbagai tiket pemeriksaan sebagai saksi dan tidak kuat tidak konsisten setelah tidak menghormati institusi peradilan sehingga perbuatan pemohon peninjauan kembali dipandang sebagai perbuatan yang mempermainkan hukum bahwa alasan-alasan pemohonan peninjauan kembali yang telah dibantau dengan memperdubani pasal 263 ayat 2 KUHAP dapat disimpulkan bahwa alasan nofum perbedaan pelbagai putusan dan kekhilafan hakim yang diajukan dalam pengajuan pemohon peninjauan kembali tidak disesuai dan tidak memenuhi ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP berdasarkan uranan sebagaimana tersebut di atas jasa peninjauan kembali berkesimpulan bahwa seluruh isi memori peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali bukanlah merupakan keadaan baru atau bukti baru kemudian tidak terdapat pertentangan dalam pelbagai putusan majelis hakim dan alasan-alasan terkait kekhilafan atau kekeluanan hakim dalam memutus perkara pemohon sudirman bin suratno bukanlah merupakan alas yang dapat dipertimbangkan atau diterima dikaitkan berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat 2 huruf A KUHAP permohonan peninjauan kembali terpidana harus ditolak sehingga seyogianya alasan-alasan dimasih permohon peninjauan kembali haruslah ditolak karena bukan merupakan alasan untuk dapat dilakukannya peninjauan kembali berdasarkan pasal 263 ayat 2 KUHAP dan terpidana tetap dijatuhi pidana dan putusan dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku berdasarkan uraian tersebut kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui majelis hakim yang meriksa mengadili dan memutus dengan amar putusan peninjauan kembali memutus sebagai berikut 1. menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasih pemohon peninjauan kembali atas nama 2. menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali yaitu putusan pengadilan tinggi Bandung nomor 193 PIT 2017 PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 Juntuh Pengadilan Negeri Cirebon dilangi Juntuh putusan pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 PIT B 2017 PN Cirebon tanggal 26-17 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ingkrah tersebut tetap berlaku demikian tanggapan atau jawaban memori peninjauan kembali yang kami buat sekiranya majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkannya penuntut umum Cukup ya Baik Setelah kita mendengar tanggapan atau jawaban dari termohon atas memori peninjauan kembali dari tim puasa dari pemohon kita masuk ke acara berikutnya atau selamat menikmati